Kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung menangani sebanyak 1.444 kasus tindak pidana yang didominasi kasus tindak pidana narkoba dan pencurian dengan pemberatan sejak Januari hingga Desember tahun 2021. Hal ini dikatakan Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Polisi Yansultra Indrajaya saat konferensi pers akhir tahun di Gedung Tribrata Mapolda Bangka Belitung Kamis kemarin. Tindak pidana narkoba dengan 305 kasus paling menonjol sepanjang tahun 2021 diikuti pencurian dengan pemberatan 215 kasus. Dari 328 kasus tindak pidana narkoba sampai Desember telah diselesaikan sebanyak 229 kasus atau 75 persen. Sedangkan untuk pencurian dengan pemberatan telah diselesaikan sebanyak 168 kasus atau 75 persen. Lebih lanjut dirinya mengatakan, selain kasus tindak pidana narkoba dan pencurian dengan pemberatan, sepanjang tahun 2021 terdapat jenis kasus lainnya yang menjadi perhatian, yaitu pencurian dengan kendaraan bermotor dengan jumlah 75 kasus dengan penyelesaian 46 kasus atau 62 persen. Selanjutnya kasus pencurian biasa dengan JTP sebanyak 192 kasus dan PTP sebanyak 93 kasus atau 49 persen. Selanjutnya kasus penggelapan dengan JTP sebanyak 126 kasus dan PTP sebanyak 42 kasus atau 34 persen. Menurut Irjen Polisi Yansultra secara keseluruhan, penyelesaian kasus selama 2021 sekitar 71 persen. Hal itu dirasakan kurang memuaskan, namun sudah cukup baik jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan penyelesaian kasus sekitar 65 persen. Yang menjadi trend di tahun 2021 masih didominasi oleh curat, kemudian pencurian biasa. Jadi curian biasa dan curat itu masih mendominasi. Di angkat tahun 2021 mencapai 215 pencurian curat, kemudian pencurian biasa 192. Kemudian juga penirat, penganiayaan juga masih tinggi, 91. Yang juga muncul tinggi dari tahun 2020 adalah penipuan dan pengelapan. Awalnya 49, sekarang menjadi 126 kasus. Dari Pangkal Pinang Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.